Intro Orang pertama yang sesara sengaja Dijumpai oleh Yesus setelah kebangkitan Adalah orang yang bernama Cleopas Cleopas dan kawannya yang sedang kembali ke kampung Imaus Dengan keadaan kecewa Dia pulang oleh karena dia Tidak melihat kenyataan dari harapannya Ia mengharapkan Yesus akan memimpin pemberontakan Dengan mengangkat senjata melawan pemerintahan rumah Tetapi Yesus tidak melakukan itu Malah dia mati muda digantung di kayu salib Cleopas terciwakan Sementara mereka sedang berjalan menuju kampung alamannya Yesus datang dan menyertai perjalanan mereka Tetapi Alkitab mengatakan Cleopas dan kawannya tidak bisa mengenali kehadiran Yesus Nah ini bahaya selanjutnya Alkitab mengatakan Ada selubung yang menutupi mata mereka Sudah aku apalah yang menutupi mata mereka Rasa kecewa Rasa kecewa itu bisa membuat manusia mengalami Mental distortion Anda tidak bisa melihat kenyataan apa adanya Karena sudah terlalu kecewa Anda tidak bisa melihat secara positif Karena yang Anda lihat hanya negatif saja Anda tidak bisa melihat dunia dengan kacamata positif Yang Anda lihat adalah sesuatu yang positif Itulah yang terjadi ketika kita sedang kecewa Tersyukurlah kepada Tuhan Karena dia bangkit untuk menerangi pikiran kita Sehingga saat-saat kita kecewa Dia akan datang dan menghiburkan dan memberikan kecerahan kepada kita Yesus bangkit untuk membangkitkan pengharapan saudara Dengan cara menghilangkan kekecewaan dengan berharap kepada Tuhan Ingat baik-baik saudaraku Berharap kepada Tuhan Tidak pernah menghiburkan Tuhan meminta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton